Pemerintah Kabupaten Merangin tidak mendapat dana insentif daerah dari pemerintah pusat. Hal ini akibat buruknya kinerja perangkat daerah dan serapan anggaran yang memburuk. Kabupaten Merangin dipastikan tidak memperoleh dana insentif daerah di tahun anggaran 2020 dikarenakan buruknya kinerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Merangin. Salah satu indikatornya adalah melemahnya serapan anggaran di tahun 2019. Bupati Merangin Al-Haris sangat menyayangkan hal tersebut, di mana olah kelemahan-kelemahan dari para pejabat berdampak terhadap keuangan Merangin. Lanjutkan Bupati terkait informasi pemotongan dana insentif daerah tersebut, pihaknya belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Maka Bupati Merangin akan berupaya mempertanyakan ke pemerintah pusat. Menurut Al-Haris, sesuai indikator pemerintah pusat sudah dipenuhi oleh Pemkap Merangin. Kita 2019 dapat D.I.D. Nah, 2020 dapat D.I.D. Kita sudah mengajukan nota protes kepada Menteri Keuangan. Kenapa merangin tidak dapat dipergunakan itu? Padahal kita merasa kita punya kinerja cukup baik. Untuk diketahui, dana insentif daerah merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan ke pemerintah daerah. Baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja yang baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Serta baik dalam pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pelayanan pemerintahan umum dan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!